Ya, selamat berapa saja Kawan-kawan, selamat berjuang Selamat beraktifitas Selamat berkarya Melakukan sesuatu Menghasilkan sesuatu dari kita Saya pikir kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Karena memang kita disiapkan oleh Tuhan Karena itu Ketika kita melakukan sesuatu Lakukanlah yang terbaik Karena ini adalah kesempatan yang terbaik Karena itu kesempatan ini kita gunakan untuk Melakukan hal-hal yang baik Ya, sebelumnya saya permohonan maaf kepada teman-teman Yang sudah ambil video saya Saya sudah pantau dari Youtube saya Dan ternyata ada banyak teman-teman yang ambil video saya Atau download video dan upload ulang di teman-teman punya channel Youtube Saya tidak sebutkan satu persatu Tapi saya sudah mengetahui itu Dan memang secara otomatis Apabila teman-teman sudah Download video Orang lain dan Upload ke teman-teman punya channel Itu secara otomatis akan terbaca di Channel Youtube Pemilik video tersebut Apabila Teman-teman ambil Keseluruhan video itu dan upload ulang Itu akan tetap terlihat di channel yang punya Seperti saya punya Teman-teman kan sudah download selesai Teman-teman sudah tidak edit lagi Sesuai dengan editan saya Isi seluruh video itu teman-teman sudah upload kembali ke channel kawan-kawan Jadi secara otomatis saya sudah melihat siapa yang mengambil video saya Tanpa izin dari saya Ya satu hal yang menurut saya tidak perlu kita lakukan adalah Mengambil karya orang lain tanpa izin kepada yang pemilik Tapi bila perlu teman-teman Kawan-kawan bisa izin Itu terpenting dan lebih bagus sekali menurut saya Jadi saya sampaikan bahwa teman-teman yang sudah ambil dan upload video Atau download video saya lalu teman-teman upload Itu teman-teman pasti akan kaget Karena secara otomatis Video itu akan hilang dari teman-teman punya channel Karena Teman-teman tidak minta izin Itu persoalan Jadi orang yang dekat ke saya kenalkan secara otomatis Saya akan melaporkan ke pihak itu untuk video itu akan dihapus secara otomatis Tanpa teman-teman ketahui Itu tentu pasti akan terjadi Jadi teman-teman cek Yang pernah ambil video saya itu teman-teman cek Apabila hilang maka Itu adalah Dihapus oleh pihak youtube Bukan saya Saya hanya melaporkan saja Jadi teman-teman Saya pesan dan sarankan Lebih baik Tidak boleh ambil orang lain punya karya Kalau mau ambil Bila perlu izin ke pemiliknya Sampaikan Saya izin Saya akan upload ulang Atau saya akan ambil video ini Itu lebih bagus Supaya saya bisa izinkan Atau saya biarkan Walaupun ada laporan Dari pihak youtube Melalui kecocokan video di Channel youtube saya Itu pasti tentu akan terjadi Karena itu Saya sampaikan hal itu Mungkin orang lain tidak tahu Pasti biarkan teman-teman Atau seperti apa Tapi bagi saya Kalau tidak ada yang minta izin Saya lalu ambil Maka secara otomatis Teman-teman Pasti akan dihapus Karena itu Teman-teman Kalau mau ambil Silakan Ijin melalui kolom komentar Bahkan juga bisa melalui Media sosial Lainnya di instagram Bahkan facebook Dan Twitter Itu mungkin Yang bisa Saya ingatkan Supaya teman-teman Tidak Ambil Ke area orang lain Itu Dan Pesan Teman-teman Bisa menghasilkan karya sendiri Untuk Menghasilkan sesuatu yang baik Jadi Saya secara pribadi Sekali lagi Permohonan maaf Apabila teman-teman Sudah upload Tapi videonya hilang Dihapus Tiba-tiba oleh pihak youtube Karena memang Itu Teman-teman Tidak Sampaikan terlebih dahulu Ya terima kasih Teman-teman Yang sudah support saya Di channel ini Yang terus berkembang Dan akan terus maju Dan berharap Supaya kita berkembang Sama-sama Terus berjuang Sukses Dan kita Menghasilkan Sesuatu dari diri kita sendiri Terima kasih Teman-teman yang sudah ikut Dan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih